Terima kasih telah klik video ini Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali Like Novel Tenjura Vol. 21 Jika kalian belum menonton video sebelumnya Gua sarankan kalian untuk menontonnya Biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini Oh iya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir Dan ditekan tuh tulisan subscribe Tenang, aman, gak meledak kok Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar Ya siapa tau aja Ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian Oh iya, video ini Mr. D translate sendiri Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang Eh maksud gue dimaafkan Oke tanpa basa-basi busuk Dan biar gak menyita waktu berharga kalian Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan Relaxkan pikiran Mari kita mulai videonya Juragan Kami kembali Kegalahan Jigion membuat semua orang putus asa Prioritas yang ada hanyalah Menjauh dari tempat ini sebisa mungkin Dan disitu tiba-tiba terdengar suara Ramiris menggema Ramiris mengatakan Kalau titik kebangkitan sudah diubah Jadi jika mereka mati mereka akan dibangkitkan di penjara labirin Dan disaat bersamaan gelang kebangkitan yang dipakai semua orang bersinar Situasi ini membuat Dino gak habis pikir Dia merasa beberapa saat yang lalu mereka adalah musuh Lalu kemudian biar tempes langsung mempercayai mereka sebagai rekan Hal ini sangat gak logis menurut Dino Tapi jika mereka kembali ke pelukan fieldway Ya otomatis mereka bakal digoreng habis-habisan Dan akhirnya Dino pun membulatkan tekat Dino berkata Biko, keraja, moga kau bertarung bersamaku Mereka berdua pun menganggukan kepalanya sambil mengeluarkan senjatanya Dan langsung berdiri di samping Dino Mai juga ikut-ikutan dia berdiri di belakang mereka bertiga Dengan membawa busur bulan sabit di tangannya Mereka berempat mulai berjalan mengampiri Zilanus Melihat kehadiran empat orang itu Zilanus pun mulai memandang mereka Zilanus bertanya Bukankah kau anak buah fieldway? Tapi ada yang aneh Apakah kalian sekarang mendianatinya? Biko, keraja, dan Mai pun menjelaskan kejengkelan mereka tentang fieldway Yang memaksakan sesuatu melalui sirkuit dominasi Di situ mereka juga menyuruh Zilanus untuk bersiap-siap Karena Biko, keraja, dan Mai tidak akan cegan-cegan padanya Sejujurnya mereka tahu kalau gak ada harapan untuk menang Singkatnya si Biko, keraja, dan Mai cuma menggertak Dengan ada emosi Dino menyuruh Zilanus untuk melepaskan Zegion dan Apito Dan kalau Zilanus mau melakukan hal itu Dino akan melepaskan Zilanus begitu saja Sejenak Dino menatap tajam Zilanus Dan Dino menyimpulkan alasan Zilanus tidak membunuh Apito dan Zegion adalah Karena hal itu sama saja Membuat mereka berdua hidup kembali di tempat yang jauh di lantai ini Sebaliknya, kalau Zilanus membunuh mereka berdua di luar labirin Maka otomatis Zegion dan Apito langsung menyatu Dan menjadi kekuatan untuk Zilanus Dari sini Dino yakin Tidak masalah membunuh Zegion dan Apito Asalkan jangan sampai Zilanus membawa mereka keluar dari labirin Sementara itu dalam benak Zilanus Tidak peduli siapapun yang mengadangnya Karena dia pasti bisa menyikirkan orang-orang yang menghalangi jalannya Prioritas utamanya adalah Membawa Apito dan Zegion keluar dari labirin Namun tiba-tiba ada seorang datang Orang itu berkata Aku tidak akan membiarkanmu pergi Raja Serangga Zilanus Dan ternyata orang itu adalah Diablo Jika kita melihat dengan cek sama Diablo sama sekali tak ketakutan sedikitpun Sementara itu saat melihat kehadiran Diablo ini Membuat Dino berteriak kegirangan Dino memang membenci kalau Diablo adalah musuhnya Tapi kalau ada di pihak yang sama Menurut Dino, Diablo adalah teman yang bisa diandalkan Lantas setelah itu Diablo menatap Dino dengan dingin Lalu kemudian Diablo menyuruhnya Untuk segera pergi dari tempat ini Dan menyelamatkan semua orang Sedangkan Diablo sendiri akan mengatasi Zilanus Dengan demikian King Insek Zilanus Melawan King Noir atau Noah Diablo akan segera dimulai Untuk sejenak Zilanus menaruh Zegion dan Apito di tempat yang aman Setelah itu Zilanus berdiri tegak menatap Diablo Anehnya Hanya dengan menatap Diablo Zilanus langsung merinding Zilanus merasakan tanda bahaya Sama seperti yang dia rasakan Ketika dia menghadapi Demon Lord Milimnava Zilanus benar-benar gak bisa meremehkan iblis di depannya Disitu Diablo berkata Fufufufu King Insek Zilanus Mari kita lihat apakah kau bisa menghiburku Setelah Diablo mengatakan itu Zilanus langsung menghilang Dan muncul kembali tepat di belakang Diablo Sambil melancarkan tendangan dari atas Zilanus berniat menyerang kepala bagian belakang lawannya Di lain sisi Seolah bisa membaca serangan musuhnya Dan Pak menoleh ke belakang Diablo mencondongkan tubuhnya ke depan Lalu melakukan tendangan ke belakang Dan Pak membalikkan tubuhnya Dengan begitu tendangan Zilanus berhasil dihadang oleh Diablo Lalu kemudian keduanya mengambil jarak Sejenak Diablo menatap Zilanus Yang dimana kerang keluar Zilanus bersinar berwarna pelangi Diablo pun berkata Fufufufu Astaga Itu tampaknya Hihiro Kane Kurasa akan sulit untuk menghancurkannya Setelah mengatakan itu Diablo mengeluarkan cakar-cakar di tangannya Dan disitu Zilanus menjawab Berhentilah tertawa dan jangan bermimpi Tentang apa yang tidak bisa kau lakukan Diketahui Seluruh tubuh Zilanus bergerak seolah sedang bernafas Rambut keperakan yang membentang dari dahi Hingga punggungnya berdiri tegak Dan mereka bersinar dalam cahaya yang dipantulkan dari labirin Dua pasang sayapnya bersinar berwarna merah Dan terbentang lebar Disitu Zilanus menyelangkan tiga pasang tangannya Dan bersiap menyerang Dimana dua pasang tangan yang bawah bersiap untuk sihir Dua pasang tangan yang atas bergetar Dan berubah jadi pedang Sementara Dua pasang tangan yang tengah menjadi tinju Yang bersiap untuk menahan segala serangan apapun dari Diablo Zilanus benar-benar tidak memiliki kelemahan di segala situasi Dia memiliki kemampuan untuk menyerang dalam jarak jauh Menengah dan jarak dekat Dan yang terpenting nilai EP-nya sangat gokil 114 juta Meskipun lawannya kuat Diablo tidak takut Dia hanya ingin menikmati pertarungan Dan melawan Zilanus yang seharusnya jauh lebih unggul dari dirinya Di sini perlu kalian ketahui Diablo juga berspesialisasi dalam mana Jumlah mana yang hilang dapat disuplai dari atmosfer Oke kembali lagi ke cerita utama Sebelum melawan Zilanus Diablo sudah sering melawan musuh yang lemah seperti para manusia Walaupun itu membosankan Tapi menurut Diablo ada beberapa manusia yang memiliki jiwa indah bersinar terang seperti Shizui Izawa Diablo sangat menghormati keberanian seorang individu lemah untuk menantang yang kuat Diablo sangat menyukai cara seseorang mati-matian berjuang melawan takdirnya Hal itu berlaku untuk Diablo Walaupun dia kuat Diablo tak sekedar ingin menang Melainkan dia ingin menikmati setiap pertarungan Maka dari itu Meskipun lawannya sangat kuat Dan mustahil untuk dikalahkan Diablo hanya menganggap seperti pertarungan biasa yang harus dia nikmati Tanpa terlalu terburu-buru menyelesaikannya Dengan kekalahan Zekion sebenarnya Diablo sudah tahu Kalau pertarungan ini akan sulit untuknya Di situ Zellanus berkata Apakah kau tak memahami perbedaan kekuatan diantara kita Dan Diablo menjawab Fuh 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 Kalau kau kuat Buktikan dengan mulut besarmu itu Di sini Diablo berada dalam kondisi prima Dan dia menang dalam pertarungan verbal atau adu bacot Di satu sisi perlahan ucapan-ucapan Diablo itu membuat Zellanus tidak bisa berpikir jenis Diablo seolah-olah mengintimidasi pikiran Zellanus Dan setelah itu keduanya bertarung jarak dekat Diablo dengan cakar cakarnya dan Zellanus dengan tiga pasang tangannya Mereka berdua saling jual beli serangan Dimana saat Diablo menyerang berhasil ditahan oleh dua pasang tangan Zekion yang tengah Dan setelah itu Zellanus manfaatkan dengan serangan balik Dia menyerang dengan dua pasang tangan atasnya yang berupa pedang Sayangnya serangan itu masih berhasil Diablo tangkis dengan cakarnya Pertarungan terus berlangsung seperti itu dan menimbulkan ledakan yang sangat gak ngota Andaikan ada orang di sekitar pertarungan Diablo dan Zellanus Udahlah mereka auto gak bisa melarikan diri lagi Karena sekuat apapun akselerasi pikiran seseorang Tidak bisa membaca pergerakan keduanya Pertarungan masih berlanjut Dua pasang tangan Zellanus yang tengah berupa tinju Mencoba memukul Diablo Tapi Diablo dengan anggun melakukan manipulasi kekuatan sihir Untuk membuat klon Sehingga serangan Zellanus hanya mengenai klonnya Diablo saja Ketika melihat ada celah Diablo melakukan serangan balik dengan cakar-cakarnya Namun serangan itu dapat dicegah oleh pertahanan ketat milik Zellanus Entah Diablo ataupun Zellanus Mereka berdua gak ada yang terluka sama sekali Kehati-hatian Zellanus dalam bertarung melawan Diablo Membuat para penonton seperti kita kecewa Karena Zellanus dari tadi tidak menggunakan jurus mematikan sama sekali Padahal kalau dia memang benar-benar kuat atau lebih unggul daripada Diablo Harusnya Zellanus bisa membuktikan kepada kita dengan melenyapkan Diablo hanya dengan sekali serangan Namun yang ada Zellanus cuma menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk melawan Diablo Ketika mereka berdua masih beradu serangan jarak dekat Diablo menghina Zellanus dengan sebutan seekor serangga yang tak tahu diri Tentu saja hal ini membuat Zellanus emosi Dalam benaknya Zellanus yakin dia gak akan kalah jika Diablo menjadi lawannya Meskipun begitu bagi Zellanus Diablo adalah lawan yang sangat merepotkan dan licik Disitu Zellanus yang sudah terpancing emosinya semakin mempercepat serangannya Namun tetap saja serangan Zellanus ditangkis semua oleh Diablo Bahkan sambil menangkis serangan musuhnya Diablo masih sempat-sempatnya tertawa Fuh 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 ada apa? Apakah kau sudah lelah Zellanus? Rostingan Diablo terhadap Zellanus itu makin memperparah keadaan karena yang ada Zellanus semakin kesal Kami akan kembali Kami akan kembali Kami akan kembali